Bagaimana pandangan Bang Haji tentang musik itu haram? Jadi, di dalam kaedah usul fikir Ada dikatakan Hukum asli dari muamalah adalah ibaha Boleh Kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah Muamalah misalnya main bola Main catur Main musik Itu muamalah Jadi, asli dari hukum muamalah itu boleh Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya Misalnya, contoh Sudah ada dalil yang menjelas mengharamkan Sudah ada dalil yang menjelas mengharamkan Ada dalil yang menjelas mengharamkan Bagi teman-teman juga yang ada di Youtube Dukung channel-channel da'wah Terus subscribe Bukan cuma channel saya Semua channel yang bermanfaat Semua channel da'wah yang baik Dukung akhi dan ukti Yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari madhab syafi'i Imam Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah Ta'ala Kitab yang pertama Di antara yang beliau sebutkan Dosa besar yang ke-446 sampai 451 Berarti ada enam Dorbu watarin Pertama Bermain alat musik yang dipetik Gitar dan semisalnya Yang kedua Mendengarkannya Yang ketiga Bermain alat musik tiup Seruling dan semisalnya Yang keempat Mendengarkannya Jadi bukan hanya yang main Yang mendengarkan Yang menikmati juga Berdosa Yang kelima Bermain alat musik tabuh Dram dan semisalnya Yang keenam Mendengarkan tabuhan tersebut Sebagai renungan Bagi para pengikut madhab syafi'i secara khusus Dan kaum muslimin secara umum Imam Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah Ta'ala mengatakan Wa qadu'ulima min ghairi syakin Anna syafi'iyya Radiyallahu anhu Harrama Sa'ira Anwa'izzamar Dan Sungguh Telah diketahui Tanpa keraguan Bahwa imam syafi'i Semoga Allah meridui beliau Berpendapat Haramnya Seluruh Bentuk Alat musik Satu kitab lagi Jemaah sekalian Kafru'a Anmuharramatillahwi Wassama' Juga ditulis oleh imam Ibn Hajar Al-Haytami Dari madhab syafi'i Qala rafi'i fil aziz Wal nawawi fil rawdah Imam al-rafi'i Di dalam al-aziz Dan al-nawawi dalam al-raudah Dua orang ulama besar Di madhab syafi'i Al-mizmar al-iraqi Wa mayudrabu bihi ma'al-autar Haramun bila khilafin Seruling Iraq Dan Alat musik yang ditabuh Bersama dengan Alat-alat musik yang dipetik Gitar dan sejenisnya Haramun bila khilafin Hukumnya haram Tanpa ada perbedaan pendapat ulama Ini menunjukkan kepada kita Ulama sepakat Tidak ada perbedaan pendapat Akan haramnya musik Jadi gak bisa kita mengatakan Musik itu haram Kalau dilakukan sambil berbuat maksiat Karena musik itu sendiri Sudah termasuk perbuatan maksiat Banyak yang suka nge-DM Lewat sosmed Mereka Minta Tolong tanyakan Gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah Gak mendengarkan musik lagi Karena Kebanyakan dari mereka itu Pada nanya gini Ustadz Saya ngedengerin Tapi tiba-tiba mungkin ke mall Jadi ingat lagi Pulang-pulang Jadi Ya gitu lah Jadi dia balik-balik lagi Faktor utama supaya istiqomah adalah Menguatkan Tauhid Karena Tauhid itu adalah Sebab terbesar Hamba mendapatkan pertolongan Allah Terutama seperti yang Antum ceritakan tadi Tadkala kita kembali terdengar musik Tanpa kita sengaja Ya kan Nah Saat-saat seperti ini Kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Dan agar Tauhid kita kuat bagaimana? Belajar Menuntut ilmu Maka ilmu yang paling penting didalami Setelah berhijrah adalah Ilmu tentang Tauhid Yang kedua Banyak berdoa Kemudian yang ketiga Mesti ada usaha Seperti yang kita jelaskan tadi Bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling Beliau berusaha menutup telinga menjauhi Innabna Umar Radiallahu ta'ala anhumah Sami'a mizmaran Sesungguhnya Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Radiallahu ta'ala anhumah Pernah mendengarkan Seruling ditiup Maka beliau segera meletakkan Dua jarinya Kedua telinganya Wa na'a'ani tariqa Dan beliau menjauh dari jalan Wa qa'lali Lalu beliau berkata kepada aku Yaitu kepada nafi Ya nafi Hal tas ma'usya'i'an Wahai nafi Apakah engkau masih mendengarkan Suara musik itu? Kultula Aku jawab tidak Farafa'usbu'aihi an'udhunaih Barulah beliau melepaskan Dua jarinya Dari dua telinganya Wa qa'l Lalu beliau berkata Kuntuma'an nabiyyi Sallallahu alaihi wa sallam Fasana'a mithla dhalik Aku pernah bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Lalu beliau mendengarkan Suara musik Di tengah perjalanan Maka beliau melakukan Seperti yang aku lakukan tadi Dalam hadith ini Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan kepada kita Kalau tidak sengaja kita mendengarkan Maka kita berusaha semaksimal mungkin Untuk menjauhinya Untuk menutup telinga Atau menjauhi sumber suara Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan para sahabat Radiallahu ta'ala anhum ajmain Dan hadith ini juga menunjukkan Bahwa alat musik sudah ada Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi jangan kita coba-coba mendekati Harus ada usaha untuk menjauhinya Dan Allah berfirman Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami Akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami